Halo semua, welcome back to my channel Buat yang baru gabung di channel aku, salam kenal semuanya Aku Tresnani, di channelku ini sering membahas tentang Self-development, mental health, law of attraction, manifestation, dan masih banyak hal lainnya Hari ini kita akan membahas tentang Bener gak sih kita harus realistis dalam memanifestasi uang Hmm, let's get started Berawal dari minggu lalu ketika aku masih buka private consultation batch 4 Ada salah satu klien yang tanya sama aku kayak Kak, jujur aku bingung deh Karena aku pernah sekilas nonton video di Youtube channel sebelah Dibilang katanya ketika kita mau manifest uang itu harus realistis gitu kan Nah, dari situlah muncul aku ide mau bikin video di TikTok Karena aku bikin video di TikTok Boom, langsung viral dan banyak yang komentar Oke, aku mau sharing sama kalian cara untuk manifest uang Berdasarkan kisah dari kakak yang kemarin private consult sama aku Dia nanya, gimana sih cara manifest uang? Soalnya aku nonton di channel sebelah kalau kita harus realistis Di channel sebelah bilang, kamu tuh gak bisa manifest misalnya pengen punya uang 1 miliar, 100-100 juta gitu kan Harus realistis, katanya gitu Nah, makanya si kakak ini nanya lah sama aku Dia bingung, gimana ya kak gitu kan Posisinya gaji dia sekarang masih kecil Tapi dia pengen punya keinginan kayak uang tuh pendapatan 100 juta dari bisnisnya gitu kan Nah, jujur channel sebelah itu aku gak tau siapa Tapi ya, ketika ada orang ngomong kayak gitu Berarti dia belum pernah merasakan keajaiban Belum pernah merasakan manifestasinya berhasil Mungkin dia cuma belajar dari buku atau dari Google Dia belum bener-bener praktek yang berhasil Kalau nih ya, dari saran aku Nothing is impossible if you believe Gak ada yang gak mungkin kalau kamu percaya Ya, meskipun tidak instan Misalnya kamu scripting hari ini terus besok menjadi kenyataan gak gitu juga Kan pasti butuh proses ya Kayak kamu pergi ke gym, pengen punya badan bagus kan gak Yang besok langsung jadi badannya kan Pasti butuh entah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun kayak gitu Sama halnya dengan lo, ketika kamu mau manifest uang Mungkin di channel lain bilangnya kayak kamu harus realistis Ya, karena si kakak itu belum pernah merasakan keajaibannya ketika itu semua bener-bener terjadi Jadi, kalau dari diri kamu aja udah ada keraguan Mungkin gak ya, kayaknya gak mungkin deh aku harus realistis Ya, gak akan mungkin terjadi Itu sudah berhasil di aku Makanya aku bisa ngomong kayak gini Kamu tuh gak ada yang pernah tau loh 3 tahun ke depan bakal jadi apa Jangan kan 3 tahun ke depan Besok aja kamu gak tau bakal ada opportunity apa Tugas kamu tuh cuma request Ngasih tau ke Tuhan, ke alam semesta ini Ini loh yang aku mau, udah selesai Relax dan percaya Ketika kamu sudah percaya dan tidak bertanya Caranya gimana ya, mungkin gak sih Biarkan alam semesta ini yang menuntun kamu ke jalan yang benar Nanti Tuhan akan kasih rezeki ke kamu dari cara yang gak pernah kamu duga-duga Kalau kamu relax dan percaya Nah, beberapa dari komen-komennya aku bacain ya Yang menurut aku paling relate Berarti dia belum percaya kalau Tuhan Maha Kaya, Maha Besar Bisa ngasih apa saja ke kamu dalam sekejap Bener banget Next Ini bener banget sih, aku juga banyak belajar dari kakak ini And it's worth, thank you You're welcome Setuju, kalau realistis begitu artinya udah ngebatasin alam semesta untuk kasih lebih Bener kan? Ini bener banget, orang yang gak percaya miracle itu mereka yang belum pernah ngalamin miracle Itu bener banget, kenapa orang tersebut bisa ngomong kayak Kamu tuh kalau mau manifest harus realistis, bla 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 Ya berarti kakak tersebut belum bener-bener paham tentang konsep law of attraction Mungkin kakak itu juga belum merasakan keajaibannya, belum berhasil manifestnya That's why dia ngomong kayak gitu Padahal sebenernya keraguan itu menghambat proses doa kamu Menghambat proses manifestasi kamu Lanjut ya Mungkin channel sebelah udah coba tapi gagal terus atau pernah ditipu Masya Allah, tabarakallah Intinya percaya dan yakin ya kak? Bener banget Aku percaya bahwa ucapan adalah doa Thanks bun Bener kak? Aku sempat bingung juga pas liat yang sebelah Oke Jika sebiji sawi saja imanmu dan kamu percaya Kamu mampu pindahkan gunung Ini bener banget, kayaknya aku pernah baca quotes kayak gini deh dari kitab suci Oke, next Gak ada yang gak mungkin biar dikata halu Lanjut terus Bener banget Jadi buat temen-temen di rumah pasti banyak yang mikir Kak, kalau misalnya aku mau manifest sesuatu Jatuhnya halu gak sih? The law of attraction Nothing is impossible if you believe Gak ada kata halu Gak ada kata halu Misalnya kamu mau manifest uang 100 juta Biarin aja orang mau bilang kamu halu kek Emang dia bakalan bayarin tagihan kamu? Emang dia bakal bayarin sekolah anak kamu? Beliin susu anak kamu? Enggak kan? Ya udah kamu yang manifest Kamu yang berdoa Kamu yang lakukan Apa mau dikata orang-orang? Bodo amat Lanjut Aku bantu jawab ya Semua yang gak mungkin itu bisa terjadi apapun Serius ini gak usah pake realistis-realistisan Semua pasti bisa Nah terus lanjut ya Dari video TikTok tersebut Aku post di Instagram Supaya followers di Instagram itu bisa melihat Tentang video ini Dan banyak netizen yang replay Comment di Instagram Oke aku bacain salah satunya ya Iya ada di channel sebelah itu kak Bilang kalau kamu Sorry Bilang kamu kalau mau pengen punya mobil Ya harus sesuai realita Jadi harus ditulis juga beberapa tahun ke depan gitu Misal gaji sekarang 3 juta Ya tinggal dihitung Berapa tahun baru bisa punya mobil Jika gaji 3 juta Mintanya tahun ini punya mobil itu Gak bisa Gak mungkin Katanya gitu Padahal jika Allah sudah berkehendak Apapun yang gak mungkin Bisa jadi mungkin Bener banget Kita harus yakin Kita punya Allah yang maha kaya Jadi ini aku ambil dari beberapa DM yang masuk ke Instagram aku Sebenernya banyak sih yang reply Hanya aku gak ada waktu untuk buka satu persatu Aku buka salah satu aja Dan aku screenshot masukin ke Youtube Supaya teman-teman di rumah terinspirasi Next Aku singkat ya Sepengalaman aku yang sempet di mentoring sama Coach Resnani Kapan terjadinya kita gak tau Seperti yang udah sering dikasih tau kamu Beb Kayak enjoy your present moment Kalau gak puas sama present moment Nah disitu PR kalian Cari apa yang bisa bikin kalian bersyukur Loan gak cuma bantu kamu wujudin your wish Tapi juga fix your inner self Dalamnya kita mesti bener dulu Kalau ngikutin ajarannya Coach Kak Anandara Marta Nah aku selalu Rekomendasi kalian Nonton channel Indonesia yang lain Ngebahas Law of Traction itu punya Kak Anandara Marta Kalau yang lain aku gak tau Jujur Oke Red line-nya When you relax dan surrender Percaya bukan pasrah sedih ya Disitu Tuhan kasih yang kamu mau Bebku Maaf Beb agak ngegas Gergetan Next Ada lagi Bulan ketiga sampai ke enam A null income Abis kenal Law of Traction Bulan ketujuh sampai sekarang Alhamdulillah Omset 30 juta per bulan rata-rata Hayo lo See Semalam ceritanya aku baru live sama kakak ini Di Instagram Dan dia cerita Bagaimana Law of Traction merubah hidupnya Yang dulunya bener-bener nol Dia start scripting Dia gak mikir realistis Tapi dia bodo amat Dia cuekin realitas saat ini Dia gak fokus ke masalah yang dia punya Dia bilang kayak Akhirnya pendapatanku dari bisnis snack import Bisa dapet 50 juta And it's happening Dalam satu bulan Dia bisa manifest 70 juta Nothing is impossible if you believe Lanjut 2018 titik terendah Uang sisa 9 juta di ATM 2019 Akhir punya uang 2,8 miliar Dari hasil bisnis Allah maha kaya Yang pernah aku ceritain ke kamu Aku ada brand kosmetik Sumpah 2018 awal tuh Mau beli MACD aja Aku mikir-mikir Gimana ya hidup besok Lama-lama aku capek sendiri Sama pikiran itu Aku switch ke pikiran yang seneng-seneng aja Ngerasa punya banyak uang Ngerasa bisa beli apa aja Tanpa liat harga Bisa aja orang tua jalan-jalan Bisa umroh 2018 Desember Aku mulai dapet jalan Bisnisku mulai naik Beneran loh kejadian Aku bisa umroh Kalau beli apa-apa Gak milih yang paling murah Entah intinya Si feeling ya Jangan ngerasa miskin Insya Allah Bentar lagi bisa beli ini itu Dulu aku sering ngomong kayak gitu Allah tergantung Prasangka hambanya Nah ini bener banget Berarti kakaknya lagi ngomongin tentang Act as if you already have your desire Jadi kalau di Allah Ostration kan kita harus Bersikap seolah-olah sudah memilikinya gitu ya Seolah-olah kita tuh gak khawatir Jangan kamu punya mindset Lack vibration Lack vibration tuh kayak seolah-olah Kamu belum memilikinya Oke aku miskin nih aku gak punya duit Yaudah ketika kamu punya mindset kayak gitu It's hard Lanjut Wah gitu ya Mungkin ini ya Loa menarik uang 10 juta per minggu Dari bisnis belum terwujud Karena masih mikir-mikir Tiap pengen makan enak Atau pengen traktir orang tua Di all you can in 400 ribu Masih kuatin Ntar masih ada tabungan gak ya Dan lain-lain Belajar lebih keras lah Buat ngelawan perasaan sendiri Dan nyuekin realitas saat ini Dan belajar ngerasain Kalau udah punya uang segitu Dan ngerasain rasa syukurnya Thank you Udah rutin sharing-sharing Cerita orang gini kak Trash Di sela-sela banyaknya kerjaan Ngebantu banget Ngingetin kita Apalagi kalau lagi down Aku tuh sering banget Ngeshare tentang pengalaman nyata Dan testimoni Berhasilnya orang-orang Di Instagram story Jadi buat temen-temen Yang belum ngefollow aku di Instagram Cus langsung follow Trash Rani Nah ngomong-ngomong si kakak ini Dia kan masih ada ketakutannya Kalau misalnya aku traktir orang tua 400 ribu Besok aku masih punya uang gak ya Nah ketakutan itu Masih ada di Lack vibration That's why Apa yang dia mau manifest Belum datang Karena dia masih ada di Lack vibration Ketika uang kamu Let's say Belum banyak Tapi kamu percaya Oke aku mau traktir orang tua nih 400 ribu Dan aku percaya Reziki akan datang nanti Dari pintu yang tidak terduga-duga Tiba-tiba Boom Percaya sama aku Aku pernah ada di posisi itu Lanjut Fix itu coachnya Belum pernah dapet Keajaiban Sekalian cerita ya kak Jadi di katolik itu Ada doa profetik Isinya nubuat Atau ramalan Ucapan terima kasih Karena sesuatu Udah terjadi Padahal belum Sangat mirip dengan Law of frustration Ya ternyata Dan sudah Kulakukan Dari beberapa tahun Yang lalu Tapi kalau soal rezeki Jujur dulu Masih realistis Setelah liat live Kakak Barenci Elisa Elisa itu Miss Indonesia Yang pernah live Sama aku Akhirnya aku follow Terus langsung terbuka Di pikiran Jadi untuk minta sama Tuhan Dan universe Itu gak perlu realistis Karena Kuasa Tuhan Itu besar banget Selalu di luar Akal manusia Bener banget Bulan Juli Kemarin Finansial keluarga Lagi gak stabil Terus aku doa Profetik Dan manifesting Untuk rezeki Bahkan belum scripting loh Langsung deh Mulai bulan Agustus Tiba-tiba Bapak aku Dapat kesempatan Bisnis baru Pendapatan yang tadinya Mungkin udah gak Nyangpe 5 juta Tiba-tiba Boom Langsung dapat Puluhan juta Di atas 60 juta Oh minggu pertama Bulan Agustus itu Masih belasan juta Tapi Dapat order terus Jadi di akhir bulan Udah dapet puluhan Iya bener Memang bertahap Dan pakai usaha Memang gak ada instan ya Teman-teman Tumbin banget Aku mau nontonin live Orang sampai kelar Mungkin Emang bukan kebetulan ya kak Dari situ Aku jadi tahu Soal feminine Masculine energy Dan banyak ilmu lainnya Oke Jadi di tiktok Dan instagram Aku sering membahas tentang Banyak hal Termasuk feminine energy Versus masculine energy Di youtube aku belum bahas sih Memang next ya Aku bahas Sekarang Udah bisa ngerasain happy Karena akhirnya bisa lepas Dari toxic relationship Terus tinggal proses penyembuhan mental aja Makasih banyak Semoga kapan-kapan Dapet slot konsul Karena aku punya banyak pertanyaan Iya realistis bagus sih Tapi kalo yang di atas tadi mah Bukan realistis Masa bilang gak mungkin Gaji 3 juta Bisa beli mobil cepet Lah dikata rezeki Cuman dari gaji doang Harusnya kata harus realistis Diganti Harus lebih banyak usaha dan doa Jangan dikira scripting Atau visualisasi itu Cuman kita santai-santai aja Ya kita tetep harus usaha Sayang gak sih Aku bilang bener Jadi ketika kalian Praktik law of station Bukan berarti Cuman rebahan aja Oke menunggu keajaiban datang Gak gitu juga konsepnya Jadi kalian tetep mencoba Oke Ngomongin soal realistis Pandangan gue kayak gini Gue pengen banget keluar kerjaan Dari PNS usaha Pokoknya dia Sebenernya pengen usaha sendiri Tapi saat ini Belum bisa Karena tanggungan dia Masih banyak Saat ini gue realistis Gue belum ada planning kuat Mau usaha apa Dan gue punya anak suami Punya keluarga yang masih Gue biayain gitu Apalagi dia sandwich generation Keluarga gue juga Belum pernah punya rumah Sejak gue kecil Nah makanya dia harus realistis Nah ini yang dimasuk Dengan realistis Dan menurut gue Walaupun lu take risk Pindah ke Bali Lu masih sangat realistis Lu gak kayak orang bego Ke Bali gak punya duit Dan gak ada plan apa-apa Lu punya Lu udah tau Mau pindah ke Bali Mau ngapain Walau endingnya Malah lebih boom Di luar ekspektasi Karena loa ini Lu juga pasti gak nyangka kan Aku bilang Ini pernah aku bahas Di youtube sebelumnya Oke jujur masih banyak banget DM yang masuk Dan juga komentar-komentar Di videonya Cuman aku gak bisa Membahasnya satu persatu Tapi yang mau Aku pesan sama kalian Jangan pernah takut Untuk menulis nominal gaji Atau pendapatan Yang kamu mau Setiap bulan Nothing is impossible Nih kalau kamu paham Konsep loa Kamu pasti gak akan takut Kamu gak akan takut Orang yang takut Orang yang bilang gak mungkin Orang yang bilang realistis Kamu harus realistis Dalam manifest uang Berarti Fix 100% Dia belum pernah Merasakan keajaiban Fix Dia belum pernah Merasakan manifestnya Terwujud Dan kalian kalau ingat Aku pernah bahas Di video sebelumnya Tentang buku The Success Principle Penulisnya itu Jack Canfield Yang ada di film The Secret Disini dibilang Jangan takut Untuk menuliskan nominal Angka yang kamu mau Dapatkan per bulan Double it Aku pernah bahas ya Buat temen-temen Yang belum sempat Nonton video sebelumnya Jadi gini Mungkin selama ini Kamu berdoa Atau nulis scripting 20 juta Jangan takut Untuk double it Jadi 50 juta Gak usah mikir Mungkin gak ya Datangnya dari mana Gajiku aja sekarang 3 juta Gak usah mikir Kayak gitu Udah pokoknya Tugas kamu sekarang Cuma request Relax Percaya Percaya Dan usaha Selesai Gak usah mikir Mungkin gak ya Realistis Bye Gak usah Emang kalian pikir Aku bisa manifest Berhasil 100 juta itu Pakai pikiran realistis Enggak Aku cuekin realitas saat ini Meskipun waktu itu Posisinya belum Aku belum dapet uang segitu Tapi Enggak Aku gak mau fokus ke sana Aku bisa dapet uang 50 sampai 100 juta Dari cara yang Aku gak pernah pikirkan Dan itu terjadi Boom Dari pintu yang Aku tidak pernah pikirkan Bener deh Kuasa Tuhan Itu ada Nyata Just don't thinking too much Just do it Gak usah ada keraguan Memang tidak instant Tapi kamu harus keep going Jangan stop Oke Thank you for watching See you in my next video Bye